Intro Pengamanan dan persiapan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terus dilakukan Tak hanya di Jakarta, pengamanan di daerah pun ditingkatkan untuk mendukung lancarnya kegiatan pelantikan Polda Jawa Tengah kerahkan semua anggota dari masing-masing Polres untuk menjaga Kamtip Mas Dalam kunjungan dan memberikan pengarahan ke ratusan personel anggota polisi dari Polres Banjar Negara Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Riko Amil Zadahnil Mengatakan seluruh jajaran dari Polda Jawa Tengah telah siap untuk melakukan pengamanan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 Riko menjelaskan semua kekuatan anggota baik di jajaran tingkat Polsek, Polres hingga Polda Siap untuk mengamankan wilayah dan menjaga Kamtip Mas Polda Jawa Tengah juga sudah mengirimkan pasukan untuk pengamanan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta Kita doakan semuanya, kami juga dari kepolisian bersama dengan TNI dan seluruh aparatur pemerintah Dan seluruh masyarakat Jawa Tengah termasuk masyarakat di Banjar Negara ini Kita semua menjaga situasi yang tetap kondisi Kita bersuka cita Di mana pemilu kita sudah mendapatkan hasil Dan sekarang kita sudah sampai di Pengelujung dari pada proses pemilu Insya Allah nanti tanggal 20 pelantikan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dari Indonesia Oleh karena itu sebagai warna negara yang bersuka cita Sebagai warna negara yang bersyukur Tentunya kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT Semoga acara ini berjalan lancar Kemudian kita semua berikhtiar Untuk menjaga situasi yang tetap kondisif Namanya orang bersuka cita Untuk antisipasi Untuk antisipasinya Tentunya mari kita jaga situasi yang paling kondisif Polisi akan semakin sering Mendatangi warga Untuk bersama-sama berdoa Kita berdoa bersama Doa ke negeri Kemudian kita berintiar Untuk tetap menjaga situasi yang tetap kondisi Menjaga kejadian yang menonjol di masing-masing wilayah Tidak ada kerusuhan-kerusuhan Tidak ada konflik Seperti itu Untuk pengamanan di Jakarta apakah Pondajatan juga dimintai untuk Sudah Sudah Kita bergerak di mobil kita berangkat ke Jakarta Polisi menghimbau kepada masyarakat Untuk senantiasa ikut menjaga ketertiban dan suasana kondusif Di masyarakat Baik celang atau saat pelaksanaan pelantikan di daerah Warga diminta segera melaporkan Jika ada kejadian yang mencurigakan Dan dapat berpotensi menimbulkan kerusuhan Serta konflik di masyarakat Dari Banjarnegara Indongtrian Satelit TV Mewartakan Berupa aksi serangan teror Dari Banjarnegara Dari Banjarnegara Dari Banjarnegara